Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kami sampai di COVID-19 di Kelapa Gading ingin bertemu Bang Hotman Bang Hotman tolong ke COVID-19 Bang Hotman kami butuh pertolongan Bang Hotman kami guru petigasa kota Bandar Lampung teraniaya terjolidih Pak Hotman intinya apa nih? intinya apa? intinya 1166 guru honorer kota Bandar Lampung yang telah diterima menjadi P3K di bulan Oktober dan Desember 2021 tapi ternyata hingga hari ini belum mendapatkan SPMT surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai dasar penggajian SK juga baru dikeluarkan bulan Juli 2022 padahal semestinya idealnya dikeluarkan di Januari 2022 2022 jadi sampai sudah berapa lama tidak dibayar gaji? sudah 10 bulan karena hingga hari ini kami belum menerima apapun yang ini yang wajib bayar gaji ini siapa? Pemkot kota Bandar Lampung alasan mereka dalam hal ini siapa? Gubernur? wali kota wali kota ibu Eva Duwiana Herman HN ibu wali kota Bandar Lampung ibu Eva ibu Eva yang harus menggaji alasan mereka karena kenapa tidak mengeluarkan SK di bulan Januari? karena katanya tidak ada dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang dijanjikan untuk gaji guru honorer makanya mereka tidak ada duit untuk tidak mengeluarkan SK tapi setelah kami mendapatkan informasi dari Komisi 10 DPR RI dan DPD RI ternyata KemenQ sudah mentransfer daau 43 miliar dan 38 miliar yang asumsinya untuk gaji guru honorer dari Januari sampai Desember 2022 bahkan sejak SK Juli pun dikeluarkan juga belum dibayar ya juga akan dikeluarkan Mbak setelah SPMT terbit nah SPMT ini tidak diterbitkan padahal dalam aturan BKN itu jelas setelah SK keluar maka minimal maksimal 30 hari SPMT-nya harus keluar ini sudah lebih dari 30 hari tidak dikeluarkan 9 bulan informasi terakhir Mbak jadi 1 sen pun belum terima gaji sampai hari ini yaudah Mbak selamat menikmati